Pemirsa kami ada informasi tentang lampion karakter unik berbahan dasar benang yang diciptakan warga desa batin Bajubang. Inilah hasil kreasi yang berhasil diciptakan oleh Febri Sabitri, warga Nesnam, desa batin kecamatan Bajubang, Batanghari. Berawal dari hanya coba-coba dan kemudian memposting di media sosial, dirinya mampu membuat lampion atau lampu tidur hias yang unik dan berkarakter berbahan dasar benang dan kain flanel. Lampion ini menjadi daya tarik tersendiri setelah dipoles dan dijadikan lampion dengan karakter-karakter anime, klub sepak bola hingga karakter yang diinginkan oleh konsumen. Febri Sabitri mengatakan dirinya mulai menekuni usaha lampion ini sejak satu tahun terakhir dengan dibantu oleh sang suami. Pembuatan lampion ini cukuplah sederhana, yakni dengan menggunakan media balon tiup yang dilit dengan benang dan dipoles menggunakan lem berkat sampai menutupi seluruh permukaan balon. Balon kemudian dijemur di bawah terik matahari selama satu hari, agar benang yang dililitkan dapat benar-benar merekat dan menghasilkan cangkang lampion yang sempurna. Tahapan selanjutnya yakni membuat pola pada cangkang lampion dengan menyatukan kain flanel yang sudah dibentuk sesuai karakter yang diinginkan. Sejauh ini berbagai macam jenis lampion unik telah berhasil dibuatnya, mulai dari toko kartun hingga jenis karakter unik lainnya. Lampion miliknya dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, dari 60 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah. Selain itu dengan memanfaatkan jejaring media sosial seperti akun Facebook dan Instagram, dirinya mengaku mampu menarik pelanggan dan meraup keuntungan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Awalnya saya coba-coba iseng ada balon sama benang di rumah, cuman benangnya itu warna-warni terus gak kepake. Terus saya tiup balonnya, saya dilitin ke benang, terus saya lem pakai lempok yang masih ada sisa waktu itu di rumah. Terus saya jemur, meledok balonnya, jadi bulat. Nah terus saya foto tuh di akun Facebook saya tuh. Terima kasih telah menonton!